Wah ini dia hasilnya Wah mantap juga ya hasilnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kembali lagi dengan mihobi guys jadi hari hari ini kita mau ngetes aplikasi HP Smart yang kita gunain untuk nge-print nge-can ataupun yang lainnya ya dari printer HP deset 2776 ya jadi kita mau lihat fitur-fitur apa aja sih yang ada di HP Smart ini dan aplikasi ini berguna enggak sih untuk kita dalam kehidupan sehari-hari tentunya ya jadi bisa apa aja langsung aja kita buka HP Smartnya dulu nah ini kita lihat nah ini dia aplikasinya tampilannya seperti ini jadi dia ada status daripada si printernya kemudian di bawah ini ada beberapa Hai perintah-perintah yang kita bisa gunain nantinya dengan printer yang kita punya jadi di sini kebetulan saya punya HP deset 2776 nah ini udah banyak banget sih permintaan dari kalian Bang coba dong mangetes Bang HP Smartnya bisa apa aja Oke jadi ini khusus untuk kalian jadi pertama-tama kita hidupkan dulu printernya Oke biarkan hidup dulu kita tunggu kemudian jangan kita hidupkan wifi nya ya oke dan biarkan dia inisialisasi inisialisasi dulu dan kita lihat di sini ada banyak banget perintah-perintah dari mulai get supply kemudian printable shortcut kemudian mobile fax kamera scan nah ini dia kemudian juga di bawahnya ada printer scan kamera scan view and print app setting kemudian akun nah jangan lupa juga kalian harus login ya dan terhubung ke internet tentunya jadi biar si aplikasi HP Smartnya bener-bener bekerja secara maksimal ya tentunya Oke kita tunggu dulu masih belum terhubung ya dengan printernya kita kita tunggu masih unavailable Oke kita tunggu ini Oke sudah terhubung nah ini dia di sini kita lihat ini artinya si printer HP deset 2700 sudah terhubung ya kemudian di sini di sebelah kanannya ini ada indikator motor daripada tinta ya estimate supply level nah ini kemudian dan kita bisa lihat juga di sini nah ini kita bisa menambahkan juga printer yang kita punya ya itu untuk pertama kali setupnya Oke kemudian ini ada statusnya catred low Oke biarkan aja kemudian kita cek dulu aplikasi aplikasi ini ini perintah yang pertama di sini ada get supply Oke kita lihat apa sih ini get supply ya Oh jadi di sini dia ada masuk ke link gitu ya jadi ini catred tinta asli HP jadi masuk ke website-nya website-nya HP ya di sini kalian bisa beli gimana catred aslinya HP ini ini ada bineka mengapa harus membeli catred tinta HP yang asli biasanya sekadar pemberitahuan aja ya informasi untuk kalian kemudian yang kedua ada printable ini kita tunggu dulu biarin loading dulu oke ya ini kita lihat dia ada Oh ini ada kartu-kartu ini ya kartu ulang tahunnya terus panduk ulang tahun kemudian di sini ada untuk sekolah ya ini banyak juga nih Wah keren banget sih ini Oke kita lihat dulu dan kita coba lihat bisa langsung di print nggak sini Oh iya tuh untuk anak-anak bisa mewarnai jadi bisa macam-macam ya untuk ini ada ini ada unicorn ya ada di sini ada gambar dinosaurus nah ini dia Wah keren sih ini dan bisa kita langsung cetak juga ya ternyata ya Oke langsung kita cetak aja ya kita tes Oh saat ini ini printer tidak tersedia kita cek dulu oke masuk Nah ini kita pilih dulu printernya kemudian kita cetak ya langsung cetak di sini kita klik ya oke nah ini dia udah masuk ya Nah ini dia mencetak printer job ini kita tunggu dulu Wah keren banget sini aplikasi ya bisa multi fungsi banget jadi kita bisa kita cetak Hai cetak atau nama baik itu tuh kartu nama kartu ucapan ulang tahun kemudian ada untuk warnai juga nah ini dia hasilnya Wah mantap banget sini bisa kalian perin juga untuk adik kalian kemudian untuk kalian sendiri yang mewarnai Oke kemudian kita lihat lagi untuk nah ini dia ada beberapa seri ulang tahun seri set apa nih Oh tidak bisa dari seter hubung Oke ya jadi ini salah satu perintah dari printable ya tadi ya Oke kita buat kembali lagi yang menuju ke menu utama kemudian di sini ada shortcut nih kita lihat dulu oke masih loadingnya kita tunggu Wah di sini dia memasukkan email saya ini select the source of your image or dokumen Oh jadi ini fitur shortcut yang langsung masuk ke email kita ya jadi ini berguna banget jadi kita bisa mempermudah mempermudah ya mempermudah jikalau ada apa istilahnya kalau ada file-file yang memang harus di print nah ini kita bisa langsung dari sini ya fiturnya sama aja ya jadi di memberikan shortcut ya jadi misalkan ada dokumen yang memang harus kita kita butuhkan untuk presentasi atau apa yang dia bisa kita tangkap dari printer untuk dimasukkan ke dalam HP ya nah ini dia tuh oke jadi seperti itu untuk fitur shortcut ya oke kemudian disini ada mobile fax sama juga ya kita menggunakan si printer dan medianya sih HP untuk membaca yang ada baik itu foto ataupun dokumennya nah ini dia tuh oke yang berikutnya kita ke kamera scan kemudian kita coba tes kita foto dulu ini sebagai contoh oke oke kemudian kita ambil kita crop saja dan oke kemudian kita bisa printer kemudian kita kita bisa print bisa kita share bisa kita shortcut bisa kita save dan bisa kita fax juga oke oke ini orientation nya kemudian kita coba print gede banget ini more option nya kita lihat ya udah kemudian kita print wah mantap media ini dia hasilnya lumayan bagus ya dari hasil printernya ini HP-Z INK Advantage 2776 oke wah jadi dia berguna banget ya untuk fitur kamera scanning ya jadi dia foto bisa langsung kita printer ataupun dokumen juga bisa ya jadi ini langsung enggak butuh lama-lama lagi kita foto aja dan kita printer printer langsung kemudian kita lihat di sini juga ada di sebelahnya lagi ada help and support ya biasa ada pertanyaan yang kalian kurang jelas kalian baca aja di sini HP plus nah ini dia mengenal HP Smart ini jadi kalau ada pertanyaan bahasanya sih apa ewe question and answer ya kini ya ini ya ini dia ini disini semua jelas ya oke kemudian dibawahnya lagi kita punya print photos nah ini kemudian kita coba dulu my photo kemudian print gallery nah ini dia coba kita coba print ya ini kita harusnya pakai ini ya kertas foto ya biar mantap ya nah segini aja ya oke kita coba tes dia screen nah ini pokoknya baik dokumen baik itu foto bisa kita print dengan adanya HP Smart ini jadi nggak butuh waktu berlama-lama tinggal setinggi dikit-dikit oke langsung print ya ini dia lagi progress kita lihat jadinya seperti apa ya wah ini dia hasilnya wah mantap juga ya hasilnya oke sini untuk hasil printnya dia mendekati real sini untuk hasil printnya ini karena kebetulan aja ini sudah tinta saya sudah sedikit jadi sedikit ada bayang bayang di bagian atas ini kalau kalian lihat ini ini sudah oke banget ya hasil print fotonya seperti ini oke sih ya tuh oke yang berikutnya kita lihat lagi kita punya fitur apalagi ini kita lihat disini nah ini juga kita bisa print dokumen sendiri nah ini PDF kemudian kita lihat dulu dan kita cek ada file kita ini kita print ini kita langsung print kok krimnya satu aja ya oke selesai nah ini dia ada pengaturannya ada berapa copy speech range nya berhalaman berapa aja kemudian color modenya ada color atau black and white kemudian paper size nya A4 atau yang lainnya kalian bisa atur disini tapi ini kayaknya ya fix ya sudah isu A4 aja kemudian orientation nya kita bisa atur juga more option dia ada quality nya kita coba buat normal kemudian ada scaling nya juga oke berikutnya oke kita langsung kita print aja oke kita tunggu dia nunggu perintah oke kita nah ini dia ini untuk nge-print dokumen ya wah ini udah selesai yang pasti sih oke banget sini untuk nge-print dokumen ya nggak usah diragukan lagi ya untuk hasilnya mantap oke yang berikutnya setelah setelah kita nge-print dokumen disini kita ada print scanner nah ini dia kita lihat apa yang bisa dia lakukan disini scanner glass nah ya jadi kita coba untuk untuk nge-print dokumen yang tadi ya ini ada dinosaurus nih kita coba cek ya jadi ini sangat bener-bener yang fitur ada di yang ada di shortcut tadi ya jadi ini dikeluarkan lagi ini untuk shortcutnya untuk perintahnya jadi disini kita bisa kita mencetkan dokumen gambar foto dan dimasukkan ke dalam HP jadi ini udah sangat terguna banget nah ini dia kita tunggu masih processing nah ini dia sudah tampil ya nah ini dia apa yang ada di sini yang ada nge-print sudah masuk ke dalam HP kita nih kita next kemudian kita coba lihat nah ini dia ya tentunya hasilnya mantap sih nil kalian atur aja ya untuk apa namanya batas-batasnya ini sudah terscan dengan baik oke kita balik lagi dan ini disini yang terkelah fitur yang terakhir disini ada copy ya nah ini dia kita coba apa sih fitur copy ini kita coba tes kita scan oke oke nah ini dia dia ternyata kita harus ini ya nah ini dia sudah langsung jadi sebuah file dokumen ya nah itu dia dan kemudian kita bisa kita langsung bisa menambahkan lagi wah langsung kita kering juga wah keren banget ini wah bener-bener ini ya bener-bener real hasil daripada pengkopian yang dilakukan oleh kamera HP ya dan kemudian dikirimkan ke printer dan nantinya akan di print dikirimkan oleh printer HP-dxj2776 ini keren sih ini untuk aplikasi apa aplikasi HP Smart ini ya oke ini dia sudah selesai ya jadi ini bener-bener dia ngopi lihat ini kopinya ini aslinya tidak jauh beda hanya saja dia lebih ini ya karena tadi sedikit blur ya bagian atasnya karena saya tidak benar-benar pas ya jadi ada sedikit blur tapi untuk fitur kopi ini bagus dan bermanfaat banget tentunya ya oke jadi tadi terakhir kita cobain fitur kopi ya jadi dengan berakhirnya itu kita sudah cobain semua baik dari kamera scan kemudian print foto print dokumen printer scan kemudian copy dan itu bekerja dengan sempurna ya gak ada error ataupun masalah ya jadi semuanya work dan itu berguna banget untuk kita pada saat kita ngebutuhin printer ini sebagai daily driver kita misalkan kalian pada saat khususnya anak-anak kampus anak kuliah anak sekolah ya untuk pekerja juga itu memudahkan kita banget karena semuanya sudah via handphone ya jadi gak usah kalian pusing-pusing harus pakai komputer pakai laptop nah itu udah gak gak pakai lagi jadi tinggal pakai HP kalian tinggal kalian pilih apa yang kalian inginkannya oke mungkin ya segitu dulu dari video kali ini kalau kalian ada pertanyaan kalian bisa komen di bawah dan juga sampai jumpa di video selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati